Intro Udah lain kali pasti bisa Hari ini minggu ujian dimulai Seperti biasa Gagal total Mas Gagal ujian ya Kebetulan Saya joki profesional Joki apaan? Apa aja Joki 3 in 1 Joki jas hujan Mbak Jas hujan mbak Siapa tau hujan Dan sekarang Saya bisa jadi joki ujian Membantu mahasiswa Biar lulus ujian Masa? Iya Tau gak itu salah satu menteri yang sekarang duduk di kabinet itu Ya Itu dulu pernah saya jokiin waktu ujian Dulu Adalah gak bakalan kenal Nih Kartu nama saya Si Teh Sebenernya gue kurang yakin sama si joki ini Tampangnya aja kayak orang yang gak pernah kuliah Tapi kalo sampe gue ngalulus ujian hukum perdata lagi Cer Ini cuci ya Harus selesai hari ini Akhir-akhir ini pekerjaan saya semakin menumpuk Saya takut tidak bisa memenuhi kebutuhan Mas Miko dan Mas Dovi dengan baik Jadi ceritanya gitu Mas Rahman Saya ngerasa pekerjaan saya semakin berat Mas Anca harus bilang ke Mas Miko Kalo Mas gak kuat kerja sendiri Rumah yang itu suksatnya itu aja Pembantunya ada 12 Padahal majikannya cuma satu Tuh mereka lewat Mas Rahman Iya Mas Rahman Iya Silahkan Mas Rahman Mas Rahman Iya Mas Rahman Di sini Mas Rahman Iya Tuh Kita ngobrolnya di sini aja Mas Ya Lebih aman Sepi Bener juga ya Ada apa Mas? Ada dosen Bukan Yang itu mantan istri saya Gak usah diliatin Orangnya GR-an Kita langsung ke prosedurnya aja ya Mas Jadi nanti Mas kasih kartu ujiannya ke saya Saya tempel deh foto saya Tapi kan muka kita gak mirip Tapi kan pengawas ujiannya mahasiswa jurusan lain Gak akan ketahuan Ya Sebelum saya berperan jadi Mas Saya mau tanya-tanya dikit ya Nama lengkapnya? Mas Miko Thank you Mas Miko Saya sepertinya butuh asisten Buat ngurusin pekerjaan di rumah ini Mas Kenapa lu gaya amat? Gimana ya Mas? Saya merasa capek Mas kerjain tugas sendirian Saya semakin lemah Mas Duh repotnya nyarinya Belum harus iklanin gitu-gitu Saya udah iklanin Mas di Facebook Besok mau ada yang wawancara Mas Silahkan langsung duduk Mas Oke Terima kasih Anda sudah datang hari ini Untuk interview calon asisten pembantu di rumah ini Bisa Anda ceritakan tentang diri Anda? Saya itu orangnya bersih Pak Bersih dalam hal pekerjaan atau kebersihan badan? Keduanya Pak Saya itu sering bersihin rumah sambil sampoan Mas Aceh, panggilin calon yang lain Oke Mas Gue yakin banget si joke ini akan berhasil Nggak mungkin lah dia melakukan kesalahan tolol Seperti lupa ganti foto gue di kartu ujian Kamu kurusan ya? Iya Bagus begini Nampaknya saya lupa mengganti foto si Dovi dengan foto saya Kamu Dovi? Iya Saya Dovi Kok beda banget ya? Masa angkatan 2012 Muka kayak kelahiran 1912 Kebetulan saya abis operasi plastik Sekalian cangkok kumis Hei Oke Oke Terus Kenapa Anda keluar dari pekerjaan yang lama? Saya dipecat Dipecat karena? Saya ketahuan suka liatin majikan saya pas lagi tidur Mas Aceh, panggilin calon yang lain? Udah abis mas Lo kok cuman dua? Iya Udah nggak apa-apa mas Terima aja Daripada nggak ada Mas, mas Ada urusan apa ya dengan mantan suami saya? Ada Pekerjaan Gitu deh Saya cuman mau ngasih tau Mantan suami saya itu Orangnya bodoh Makanya dia saya ceraikan Oh gitu ya? Iya Dia dari kecil itu punya cita-cita Mau jadi joki Tapi karena dia bodoh Gagal terus Tapi bukannya dia pinter? Apaan pinter? Tekanya aja lulus 12 tahun Tuh mas, lihat Jago dia nyetrikanya Teliti banget Yaudah kalau mas Aceh maunya kayak gitu Kita coba dia kerja disini dulu selama 3 bulan Terima kasih mas Selamat mas Masnya dikaterima sama mas Miko Bisa langsung kerja disini Alhamdulillah Saya juga emang udah pengen banget jadi pembantu terbaik di rumah ini Bahkan kalau bisa dikomplek ini Tapi sebelumnya udah pernah jadi pembantu? Iya Di rumah saya yang lama Saya punya saingan pembantu juga Tapi saya lebih jauh dari dia Akhirnya dia dikeluarin Mas Miko Sepertinya kandidat pembantu yang terakhir Gak cocok deh mas buat kerja di rumah ini Lo kenapa sih calabil banget? Enggak Dia itu terlalu hitam Terus Setelah saya pikir-pikir Saya gak srek mas Udah gini deh Kita biarin aja Dia kerja disini dulu Ya Baru nanti kita pikirin Gitu ya mas Iya Udah Permisi mbak Saya Dovi Kamu Dovi Loh Bukannya itu Dovi Bukan itu Dovi yang palsu Saya Dovi yang asli Doki Jadi yang bener yang namanya Dovi ini yang mana? Saya Coba saya atas Nama lengkap anda? Dovi Raja Raja Hmm Berapa kali anda tidak lulus mata kuliah ini? Empat belas kali Nama ibu kandung anda? Maria Clara Raja Raja Eh kucing Kamu makannya gak pakai sendok ya? Ini udah dikasih sendok juga bukan makan pakai sendok Kamu gak bisa mikir ya? Logikanya dimana? Aduh mana makannya berantakan lagi? Bikin kerjaan aja pakai dong logika kucingnya Mas Kasar nyusain Kucing nyusain Jadi gitu mas Mas gak bisa kerja disini Soalnya mas memarahi majikan yang satu lagi Majikan yang satu lagi mas? Iya Morganisa Yang bulunya banyak itu Ya maaf ya Gapapa mas Anca Besok kita cari pembantu yang baru lagi Gak usah mas Saya menyesal Saya juga baru sadar Saya ingin memiliki mas Miko dan mas Dovi seutuhnya mas Lu kenapa geli banget sih? Mbak Saya Dovi Saya Dovi Oke mbak Saya bisa kasih lihat tanda lahir saya Oke oke Stop 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 Saya gak peduli Mana diantara kalian Dovi asli ataupun Dovi palsu Pokoknya Yang namanya Dovi Gak bisa ikut ujian mata kuliah hukum perdata hari ini Jadi kalian sekarang keluar dari ruangan ini Mbak tapi ujian saya Ini ujian kamu Saya akan sampaikan ini ke dosen kamu Dovi Atau Kamu Dovi Anda gagal lulus ujian kali ini Tapi saya tetap dibayarkan ya Gagal lagi ujian gue Oke Dan Tambah dikit uang gue Dari tadi saya perhatiin kayaknya lesu mas Saya abis gagal interview kerja mas Mau saya jokiin gak wawancaranya? Ini kartu nama saya Ini kartu nama saya